Saya sering beli air kelapa dalam botol. Diantar oleh ojek online dan ketika barangnya sampai, bahagia rasanya. Selagi menikmati air kelapa, saya sadar botolnya terbuat dari plastik. Saya jadi ngerasa sedikit bersalah dan berdosa. Kamu pernah ngerasain gitu juga nggak? Akhirnya botol-botol ini jadi saya gunakan lagi dan lagi untuk botol minum. Tapi karena saking seringnya pesan, botol-botol jadi menumbuk di rumah. Selain botol-botol ini, ketika melihat sekitar rumah, ternyata banyak sekali perabot dan juga aksesoris yang terbuat dari plastik. Belum lagi sejumlah barang keperluan sehari-hari. Mulai dari jajanan yang kita beli di minimarket atau produk-produk self-care yang rata-rata menggunakan plastik sekali pakai. Hari ini kita akan bicara soal itu. Bagaimana bijak menggunakan plastik sehingga bumi makin cantik? Sampah plastik itu bisa berbahaya bagi lingkungan hidup. Bumi, satu-satunya rumah kita. Plastik itu butuh puluhan, ratusan, hingga bahkan ribuan tahun untuk terurai tergantung jenis plastiknya. Artinya, kemasan plastik yang kita buang hari ini itu masih akan menjadi sampah 4 hingga 50 generasi ke depan. That's long! Persoalan sampah di Indonesia memang menjadi salah satu bahasan yang gak pernah selesai. Produksi sampah yang begitu banyak, kalau gak dibarengi oleh pengelolaan dan pengelolaan yang benar, hanya akan menggunung dan akhirnya menjemari lingkungan kita. Yuk, bicara data. Pada 2016, dunia menghasilkan 242 juta ton sampah plastik dan 11 juta ton di antaranya berakhir di lautan. Menurut pelitian, angka ini akan terus bertambah kalau kita belum mengubah sikap dan aksi kita terhadap plastik. Diprediksi pada tahun 2040, 29 juta ton sampah plastik akan berakhir di laut kita. Data Kementerian LHK menunjukkan, di Indonesia, 64 juta ton sampah dihasilkan setiap tahunnya. 14 persennya adalah sampah plastik. Sebuah riset mengungkap, 1,3 juta ton sampah plastik yang tidak dikelola mencemari lingkungan. Idealnya memang berhenti menggunakan plastik, tapi kayaknya gak mungkin ya kita hidup tanpa plastik. Coba aja lihat, tengok kanan-kiri. Ada berapa plastik di sekitarmu? Yes, plastik memang memberi manfaat dalam hidup dan harganya terjangkau. Tapi kalau misalnya kita tidak bertanggung jawab dalam menggunakan dan mengelolanya, itu yang bisa jadi bahaya. Tidak hanya di lingkup rumah tangga, industri juga sudah bertahun-tahun menggunakan plastik untuk bahan baku dan kemasan. Sekarang kita bicara solusi. Daur ulang sampah. Bagaimana sampah diolah dan menjadi bernilai? Orang Indonesia tuh memang gak pernah habis jadi kreatif. Ada yang membuat bata dari bahan sampah plastik. Kemudian ada yang mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Tapi daur ulang aja gak cukup. Menurut riset, hanya 7% sampah yang di daur ulang. Sisanya berakhir di TPA atau di saluran-saluran air yang akhirnya mencemari sungai dan laut kita. Terus apa yang bisa kita lakukan? Untuk mengatasi persoalan sampah, semua harus ambil peran. Dalam undang-undang aja udah disebutin. Ada tiga pihak yang harus bersinergi. Yang pertama adalah kita. Masyarakat. Konsumen. Yang kedua adalah pengusaha atau produsen. Dan yang ketiga, pemerintah dengan segala kebijakannya. Kita itu bisa banget membantu mengatasi persoalan sampah plastik yang mencamari bumi ini dengan mengurangi menggunakan plastik. Terutama plastik sekali pakai. Pakainya aja gak sampai 5 menit. Tapi dampaknya kepada lingkungan itu bisa bertahun-tahun. Kalau dari sisi pelaku industri, penting sekali perusahaan-perusahaan untuk punya aksi nyata menjaga lingkungan hidup selagi mendalankan bisnisnya. Mulai dari menggunakan bahan baku alami hingga menghasilkan produk-produk dan kemasan yang ramah lingkungan. Dan supaya masyarakat patuh dan perusahaan-perusahaan gak ngeyel, pemerintah punya kewajiban untuk mengambil kebijakan strategis untuk mengatasi sampah plastik di Indonesia. Plastik bagi industri ini terutama menjadi material yang berguna untuk memasarkan produknya kepada konsumen. Namun plastik ini memang butuh puluhan, ratusan, hingga ribuan tahun untuk terurai. Sementara kita semua punya tanggung jawab untuk memastikan bumi ini asri untuk anak cucu kita ke depan. Dan solusi berawal dari diskusi. Hari ini dalam diskusi kita saya gak akan ngobrol sendiri. Akan ada beberapa narasumber. Di antaranya ada Mbak Rosa Vivian Ratnawati, Dirjen Pengelolaan Limbah, Sampah dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada juga Chelsea Island, publik figur atau aktivis pendulu lingkungan. Ada Mas Pandu Brojonegoro, Marketing Director Garnier Indonesia. Dan juga Nila Pati, Head of Research and Education dari Zero Waste Indonesia. Selamat siang semuanya, apa kabar? Selamat siang, Kak Marisa. Selamat siang, Marisa. Senang deh melihat wajah-wajah sehat dan ceria ini. Anyway, Chels, kamu ini kan sekarang selain sebagai publik figur, sekarang tuh jadi aktivis penduli lingkungan. Nah, kira-kira apa aja yang sudah kamu lakukan selama ini dalam kesaharian ya untuk menjaga lingkungan? Hai, Kak Marisa. Hai. Untuk selama ini sih, aku memang dari kecil sudah suka menjaga ulang. Dan dari sekolah itu sudah ada program juga bahwa kita harus recycle, reuse, dan reduce. Sampai sekarang, walaupun di rumah aja, aku tetap melakukan social distance recycling. Apa itu, Chels? Jadi kita bisa recycle dari rumah. Jadi walaupun kita di rumah aja, kita tetap bisa mendaur ulang. Jadi misalnya memilah-milih sampah, dan juga misalnya yang plastik kita pisahkan, misalnya ada stiker dari produk apapun yang kita sedang beli, kita bisa juga keep. Dan kadang kan juga ada dari tutup botol juga. Dari tutup botol itu pun juga kita masih bisa karyakan menjadi sesuatu hal. Waktu itu, aku sempat bikin kalung dari tutup botol, misalnya. Terus misalnya dari sendok atau garpu plastik, kita masih bisa bikin sesuatu. Jadi memang banyak sekali yang kita bisa karyakan jadi art and craft juga. That's really good. Aku tuh jujur ya Chels, waktu tiga tahun lalu itu aku kan sempat tinggal di Inggris. Dan memang kan Inggris waktu itu mengharuskan kita untuk memilah-milah sampah. Nah pada saat itu aku belajar, tapi pas balik ke Indonesia, aku tuh jadi gak milah sampah lagi loh Chels. Kamu gimana milah sampahnya? Kalau di rumah tuh sistem, apa ya? Sistem pemilaan sampah, kamu tuh seperti apa? Apakah beda warna tempat sampah? How? How do you do it? Biasanya kalau aku itu depends on the texture juga dan juga produk itu sendiri. Misalnya dari kemasan sama kemasan. Terus misalnya dari botol plastik dijadiin satu sama botol plastik yang lain. Dan kadang juga misalnya ada yang bamboo stick atau misalnya dari stainless straws juga aku juga jadiin satu. Jadi sebenarnya kita bisa memilah-milih tergantung dari produk itu sendiri gitu. sekarang kan karena gak kemana-mana akhirnya jadi belanjanya online gitu. Dan justru dari sana itu yang kita kumpulkan bukan langsung kita buang tapi kita tetap mendaur ulang dan kita bisa simpan di rumah. Misalnya kayak bubble wrap bubble wrap gitu kan banyak ya bubble wrap itu juga kadang kan langsung buang aja gitu kan habis buka kemasan tapi itu justru aku bisa simpan dan kadang dibikin sesuatu gitu. Kamu bikin apa bubble wrap? waktu itu aku bikin jadi di wall aku misalnya kayak kita bisa nempelin foto-foto di atasnya jadi kayak arts and craft terus-ruan cute gitu. Oh my God you're so creative. Tuh kan emang orang Indonesia tuh banyak banget yang kreatif ya. Terima kasih telah menonton!